Video ini disponsor oleh PCBWay. Pada video kali ini, saya akan mengupgrade dinding ini menjadi seperti ini. Jadi setelah beberapa bulan pemakaian stiker vinyl ini, ternyata lama-kelamaan stiker vinyl ini akan lepas dan turun. Kenapa kamu bisa lepas dan turun? Karena stiker ini memiliki dua lapisan perkat. Jadi vinylnya lama-kelamaan akan mulai lepas dari perkat pertama, yaitu perkat foil. Seperti yang kalian lihat di sini. Hal pertama yang saya akan lakukan adalah melepaskan stikernya dari dinding. Kedua, saya akan mengelupas lapisan catnya. Dan jangan lupa kita bersihkan dindingnya dari debu. Di sini saya akan ganti stiker vinyl ini dengan PPC Wall Panel seperti ini. Saya menggunakan PPC Panel ukuran 50x50 cm. Dengan harga per lembarnya yaitu hanya Rp26.000 saja. Untuk menempelkan panel ini pada dinding, di sini saya menggunakan double tape bening atau nanotype seperti ini. Cara ini adalah cara yang paling mudah dilakukan dan tidak bikin berantakan. Kalau masalah daya rekat, daya rekatnya sangat kuat sekali. Setelah itu, kita bisa menempelkan PPC Wall Panel pada dinding. Terima kasih telah menonton! Selain itu, saya akan menambahkan list dinding RGB. Untuk membuatnya, di sini saya menggunakan triplek 12mm. Pasang tripleknya pada dinding dengan skrup. Untuk menempelkan list dinding, di sini saya menggunakan LED strip tipe WS2811. Tempelkan LED stripnya pada sisi triplek seperti ini. Selanjutnya, kita juga membutuhkan triplek 12mm dengan ukuran yang lebih lebar dari sebelumnya sebagai penutup listnya. Dan kita cat hitam triplek-nya. Jika sudah, kita bisa pasang penutupnya pada list dinding dengan skrup. Tidak hanya itu, saya juga menambahkan jam dinding besar. Tidak hanya itu, saya juga menambahkan jam dinding besar. Dan saya juga menambahkan rak dinding melayang. Biar lebih menarik lagi, di sini saya akan membuat kembang api LED versi saya. Pertama, saya akan membuat PCB konektor untuk LED stripnya nanti. Dalam satu PCB ini, saya buat 14 soket. Kenapa saya buat 14 soket? Karena PCB yang saya buat ini tidak hanya untuk kembang api dinding. Jadi, PCB ini bisa juga untuk kembang api seperti versi sebelumnya. Karena PCB sebelumnya hanya 8 soket, jadi untuk PCB kali ini, saya tambahkan soketnya agar lebih banyak memuat LED stripnya. Dan pada bagian tengah PCB-nya juga saya buat lubang besar yang fungsinya untuk kita masukkan tripod atau pipa diameter 22mm. Karena bentuk PCB bulat itu biasa saja menurut saya, saya dapat inspirasi untuk membuat bentuk PCB-nya seperti tajos. Mungkin beberapa dari kalian yang masa kecilnya pernah bermain tajos, mainan yang bisa kita susun dan bentuk-bentuk sesuai imajinasi. Dan bisa kita jadikan senjata karena bisa kita tembakan. Dan mainan ini biasanya kita dapatkan dari hadiah snack. Jika proses pembuatan PCB-nya sudah selesai, tahap selanjutnya adalah proses cetak PCB. Di sini saya menggunakan jasa cetak PCB dari PCBWay. Di PCBWay, kalian bisa mencetak 10 keping PCB hanya dengan 5 dolar saja. Untuk melakukan order dasar seperti saya ini, caranya mudah sekali. Pertama kita masukkan ukuran PCB yang mau kita cetak. Kedua, masukkan jumlah PCB yang mau kita cetak. Pilih jumlah layar. Pilih juga ketebalan PCB-nya. Dan pilih warna PCB-nya. Di sini saya pilih warna merah. Selanjutnya, pilih jenis pengiriman. Jika sudah, upload file gerber atau file PCB yang kita buat tadi. Dan tunggu beberapa saat sampai orderan kita diaudit oleh tim PCB-nya. Jika proses auditnya sudah selesai, maka kita bisa melakukan pembayaran. Setelah beberapa hari menunggu, akhirnya paketnya datang juga. Oke, langsung saja kita unboxing. Wah, di sini kita mendapatkan stiker dan pulpen PCB-nya. Dan tentunya terdapat 10 PCB yang telah kita cetak. Dan ternyata jumlah PCB yang kita dapatkan jumlahnya 11 PCB. Seperti biasa, untuk hasil PCB-nya sangat bagus dan tidak ada kekurangan apapun. Untuk memastikan apakah PCB-nya bisa kita susun? Wah, ternyata bisa guys. Selanjutnya, saya akan mencoba tembakan PCB-nya. Wow, kita juga bisa menembakkan PCB-nya. Oke, langsung saja kita susun dan bentuk PCB-nya menjadi kepiting PCB. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 dan kita pasang PCB-nya pada dinding selamat menikmati untuk membuat LED kembang api dinding tentunya kita membutuhkan LED strip LED strip yang saya gunakan tipenya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kita tidak membutuhkan konektor bawaan LED stripnya jadi kita simpan saja jadi kita simpan saja disini saya menggantinya dengan konektor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu betul kita bisa hubungkan LED stripnya pada PCB seperti ini Disini saya tempelkan LED stripnya sesuai letak angka jamnya Hubungkan juga kabel kontroler pada PCB Proses selanjutnya adalah membuat housing untuk jamnya Untuk membuat housing saya juga menggunakan MDF 3mm yang sudah saya potong seperti ini Tempelkan semua bagiannya dengan lem kayu Dan saya juga mengecat housingnya dengan warna hitam Setelah itu kita bisa pasang housingnya pada PCB Terakhir memasukkan jamnya pada housing Maka hasilnya seperti ini Agar ada warna hijau-hijaunya dan biar rak dindingnya tidak kosong Saya menambahkan tanaman hias palsu Untuk kontroler LED strip kembang api saya menggunakan kontroler JG Kontroler ini menggunakan bluetooth Dan untuk dayanya saya pakai power supply Sebenarnya bisa pakai adapter atau charger supaya lebih simpel Untuk menghubungkan kontroler pada PCB Di sini saya harus menghubungkannya pada LED strip terlebih dahulu seperti ini Lalu dari LED strip ini langsung ke PCB Karena jika kita langsung hubungkan kontroler pada PCB Itu tidak bisa dan LED strip akan error atau menyala tidak sesuai dengan efek atau warna yang kita pilih Di sini kita bisa mengubah warna atau efek LED kembang api ini dengan aplikasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah penonton! Terima kasih telah menonton! Dan untuk controller list dinding ini saya menggunakan controller dari Fantech. Sekedar saran, kalau kalian ingin menghemat budget, kalian bisa menggunakan satu tipe LED strip yang sama. Karena kalian bisa menggunakan controller atau power supply yang sama pastinya. Tetapi untuk efek yang dihasilkan akan sama hasilnya antara LED kembang api dengan nis dinding. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, segitu saja untuk video kali ini dan terima kasih buat PCBWay yang telah men-sponsori video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau! Terima kasih telah menonton!